Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto Masih seputar Kasus Jalan Jagak Subang Di subuh ini saya akan coba membahas Beberapa hal Yang berkaitan dengan hal yang Ya lumayan, lumayan inilah Lumayan penting sebetulnya Gini Sejak saya Beberapa hari yang lalu Ketemu dengan Mr. X Yang itu adalah Pak Deddy Jujur aja Saya mendapatkan banyak info yang Sangat-sangat bagus Tetapi tidak semua info yang saya dapat Bisa di up di Media Sebelumnya Ya kita juga harus menjaga Namanya ada Undang-undang IT Ada yang namanya masih Dugaan-dugaan Seperti itu Yang kita tidak bisa ungkap Memang Sebaiknya Apa yang disampaikan Apa yang dimiliki oleh Mr. X Atau Pak Deddy Itu Kita berharap Ya Bisa ditindaklanjuti Kepada pihak berwajib Saya sempat Ngobrol-ngobrol Pak Deddy Gimana kalau misalkan Pak Deddy Diminta oleh pihak kepolisian Untuk Dari BAP Sampai kembali Jadi Mengatakan siap Tidak masalah Karena Ya itulah Omongan seorang yang jujur Yang memang itu Dia selalu mengatakan siap Ya itulah Apa namanya Banyak info-info yang menarik Sebenarnya Maka Pada saat saya melihat Dari cara bicara Ya Cara bicara Cara mengungkapkan Itu Norolong Gitu Apa adanya Bagaikan air Tidak ada yang Tersekat-sekat Tidak ada yang Dipikir-pikir Dia spontan Begitu saja Dibicara Maka Ya walaupun saya belum 100% ya Tapi Tapi secara Intuisi Insting saya Ini orang jujur Beda Kalau orang yang tidak jujur Pada saat dia bicara Kan kita bisa melihat Jangan kan dari Keluar yang mulut Dari Body language-nya aja Kalau yang tidak jujur Itu terlihat Ya Laut muka Mata Pandangan Gerak badan Itu bahkan terlihat Mana yang jujuran Tidak Nah Saya lihat Bahwa Pak Didi ini Adalah Sumber yang sangat Bagus Kalau mau saya katakan Bahwa Pak Didi ini adalah Saksi emas Ya Kalau saya mau ambil kesimpulan Pak Didi ini saksi emas Kenapa saya Terus Meng-up Personal Didi ini Karena Biar Ayo Ini adalah Kan begini Saya tidak mengatakan Tetapi yang nama No viral No justice Itu memang Tidak Tidak bisa dipungkiri Gitu Ya Walaupun kita Harus percaya Sama pihak kepolisian Karena pada siapa lagi Kalau bukan kepada pihak kepolisian Hal-hal yang menyangkut pidana Bisa diselesaikan Kan gitu ya Tetapi juga Tidak dipungkiri juga Kalau misalkan ada orang yang mengatakan No viral No justice Ya Maka Harus dipiralkan kembali Kasus Subang ini Agar terdengar Ya Terdengar Dan pasti Kita berharap Minta bantuan kepada netizen Yang ada disana Ayo Ini adalah Saksi emas nih Pak Didi Harus dilindungi Secara tidak langsung Oleh kita-kita Barangkali dia ada Di antara netizen yang Siap membantu Untuk melindungi Pak Didi Supaya Pak Didi Tetap bisa Berbicara Apa adanya Ya kan Ini kan berkaitan dengan Apa namanya Ya Berkaitan dengan Info-info yang disampaikan Nah justru itu Kalau saya lihat Ya kenapa saya juga punya Keyakinan itu Karena saya juga bicara Dengan keluarganya Dengan istrinya Dengan anak-anak Saudara-saudaranya Mereka orang-orang jujur Apa adanya Seperti itu Maka ini Ada di ini Harus dilindungi Karena banyak info yang banget Sangat-sangat bagus Sangat-sangat Ya kalau ditelesuri Kalau ditelesuri ya Saya lihat ini bisa terbuka Mudah-mudahan aja Tidak ada Ya lah Saya itu Kadang-kadang ada keraguan Apa ya Saya suka dengan Kasus Samo Dengan adanya Bapak Komarudin Sebenarnya Bapak Komarudin Begitu Apa Luar biasa Saya mengharapkan Ada yang semacam itu Di kasus Subang ini Ada semacam orang Kayak Bapak Komarudin Yang betul-betul Fight Untuk Kedua korban Ya Kita berharap Sebenarnya Ada yang mau Seperti itu Ya tapi kan namanya Ya itulah Kalau kita berbicara Masalah pengacara itu kan Ada yang namanya Biaya dan lain sebagainya Itu lumayan Nah kembali lagi bahwa Saya melihat Bahwa ini adalah sumber emas Atau saya katakan saksi emas Pak Deddy Saksi emas Saya membuat konten Langsung dengan Pak Deddy Menanyakan sesuatu hal Pak Deddy Jika Pak Deddy Ada seseorang Yang mendekati Pak Deddy Kemudian memberikan Sesuatu Iming-iming Pekerjaan Atau uang Dan sebagainya Apakah Pak Deddy Tidak akan bersuara Masalah kasus Subang Dia akan bilang Masih tetap bersuara Dan tidak akan terpengaruh Ya mudah-mudahan itu benar Mudah-mudahan ya Karena kan Dengan situasi informasi Yang disampaikan Ini saya yakin Mulai ada orang-orang Yang mulai kepanasan Dan berusaha Barangkali untuk Apa namanya Bagaimana caranya Supaya Pak Deddy Tidak bersuara Dan Sebenarnya Juga para Youtuber Harusnya semua Coba bertujuh Kepada Pak Deddy Karena Banyak sumber-sumber Menarik dari Pak Deddy Ya Itu recuplikan pagi ini Adalah Pak Deddy Adalah Saksi Mas Kita lihat Percakapan saya Dengan Pak Deddy Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Deddy Mau nanya lagi nih Kalau Pak Deddy Waktu itu Sempih kita tahu Bahwa Pak Deddy itu Dipecat lah ya Seperti itu Dipecat Berengkap Pak Deddy Dipecat Nah Dipecat Diberan apa April April Pak Deddy Saya mau nanya nih Kalau Pak Deddy Dipecat itu Gimana tuh Pak Deddy itu kan Tidak punya petiannya Ada Ada sakit hati gak sih Pak Deddy Kalau pecat gitu Ya kalau Sakit hati Ada aja Pak Ada ya Kenapa Tidak langsung gitu Kesalahan saya apa Ini Pecatnya dalam grup Oh dalam grup Di grup Ya wajar kalau sakit hati Wajar-wajar saja ya Kalau namanya manusiawi ya Hilang pekerjaan Nah ini kan Gini Pak Deddy Pak Deddy kan sudah ngobrol Gini sama kita-kita ya Ngobrol Ya ngobrol aja lah Mengimpul Pak Deddy Kalau misalkan nih Pak Deddy diajak lagi Sama pihak yayasan Pihak sekolah Untuk Pak Deddy sekolah lagi Di sana Untuk jadi pegawai Gimana Pak Deddy bersedia Ya kalau Udah tuntas Kasusnya Pak Bersedia Bersedia Kalau sudah Tuntas kasus ini ya Iya kasus Kalau misalkan Malah masih belum tuntas Gimana Gak mau Gak bersedia Pak Deddy Gak bersedia Serius nih Iya Kalau misalkan Dibayarnya tinggi Gimana Enggak Misalkan dibayar Sebulan 5 juta Gak mau Tetap gak mau Gak mau Terius nih Apa alasannya Alasannya ya Kan ini Kasusnya Masih kasus Pak Jadi takut khawatir ada Apa-apa Iya Iya Pak Jadi tidak bersedia Kalau Tidak bersedia Soalnya Apakah ada Pegawai-pegawai yang lain Yang Sekarang-sekarang Diterima lagi di sana Enggak Ada info-info gitu Belum ada Ada Pak Salah seorang Yang dulu Di Direkrut lagi Sama Ada info itu Tapi belum pasti ya Belum pasti Imponya belum jelas Belum jelas Kalau belum jelas Jangan disebutin dulu ya Iya Makanya Baru-baru Dengar-dengar doang Dengar-dengar ruang gitu Apa bener Apa enggak ya Iya Tapi Ini ya Baru ini aja Baru gosip-gosip gitu ya Iya gosip-gosip Baru gosip-gosip gitu Jadi kalau Pak Dedy diajak lagi Nah ini belum Enggak bersedia Sehubungan Kasus ini Belum jelas Belum jelas ya Kecuali kalau misalkan Kalau kasusnya jelas Kalau misalkan itu Baru Pak Dedy bersedia Bersedia Walaupun Dibayar tinggi gitu Iya Kan dulu Dulu juga kan Di channelnya Harry Susanto Sama Danu Wawancara Iya Katanya Sama Bang J Kalau disini tanya ya Iya Bang J Tempat rumahnya Apa Pak Dedy Bahwa Danu Masuk lagi kerja Gitu ya Iya Di Dapodiknya Danu Jadi operator lagi Tapi di Sangkal ya Iya di Sangkal Danu tidak kerja lagi Tidak kerja lagi Yang dulu sempatan Ibu itu Tapi di Sangkal Tidak kerja lagi Berarti yang dimaksikan Pak Dedy Bukan itu Berarti ya Yang tadi Baru satu Bukan itu Yang lain lagi Yang lain lagi Misterius dong Iya Ya kita mah Tidak usah disebutkan Kalau memang itu Masih belum ada jelas ya Iya Pak Dan juga Walaupun disebutkan juga Tidak akan ngepek gitu ya Tidak sah-sah saja Kalau mau masuk lagi ya Iya ya Tidak ada masalah kan Mau masuk lagi Danu mau masuk lagi Pak Dedy mau masuk lagi Ovid mau masuk lagi Tidak ada masalah Cuma hak warga negara Cuma hak warga negara Iya Pak Hak persorangan ya Bisa masuk lagi Tapi kalau misalkan ada rekrutmen lagi Berarti beroperasional Bagi kalau gitu ya Secara tidak langsung begitu ya Iya beroperasional Beroperasional lagi Iya Pak Tidak pernah memantau Lalu di kegiatan di sana Tidak ada Ada kegiatan Lalu udah mulai Dengar-dengar Ada si Pak Sudah pada masuk Siswanya Baru dengar-dengar Dengar-dengar Dari Dari teman Dari Dengarnya apalah Langsung dari Dari orang lain Sekolah Terdekat gitu Bukan Dari Orang situ Dari Sekolah Terdekat Dari situ Baru-baru Baru dengar-dengar lah ya Iya baru dengar-dengar Baik Terima kasih Informasinya Pendek-pendek aja nih Iya Pak Padini sepertinya masih Masih gak mau cerita nih Masalah ke Sekolah yang lama Gak mau banyak cerita Padini Kenapa gak mau banyak cerita Jangan dijawab Saya tahu permasalahannya Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh